Bab dadai saat tidak dalam perjalanan. Sohih Bukhari 2325, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Kota Dah dari Anas R.A. berkata, Sungguh Nabi S.A.W. telah menggadaikan baju besi beliau untuk mendapatkan gandum dan aku pernah di sore hari menemui Nabi S.A.W. dengan membawa roti gandum dan sayur yang telah basi dan sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, Keluarga Muhammad tidak pernah menemui pagi dengan menyisakan makanan kecuali satu soh begitu juga pada sore hari. Padahal mereka ada sembilan rumah. Menurut Ijma ulama sahih Kitab Gadai Bab menggadaikan baju perang Sohih Bukhari 2326 Sohih Bukhari 2326, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada Ibrahim, telah menceritakan kepada Ibrahim, telah menceritakan kepada Ibrahim. Sohih Bukhari 2326, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-Ammash, berkata, Kami menceritakan dihadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual-beli. Maka Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad dari Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau menggadaikan, menjaminkan, baju besi beliau. Menurut Ijma ulama sahih, Kitab Gadai Bab Menggadaikan Senjata Sohih Bukhari 2327 Shadda selamat menikmati selamat menikmati Sohih Bukhari 2327 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufian berkata Amru'aku mendengar Jabir bin Abdullah r.a. berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang bersedia untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf Karena dia telah menghina Allah dan Rasulnya s.a.w. Lalu Muhammad bin Maslamah berkata Aku bersedia Kemudian dia menemui Ka'ab bin al-Ashraf Lalu berkata Kami ingin engkau agar meminjamiku satu atau dua wasak kurma Dia Ka'ab menjawab Gadaikan dulu istri-istri kalian Para sahabat Maslamah menjawab Bagaimana mungkin kami menggadaikan istri-istri kami Sedangkan engkau orang Arab yang paling tampan Dia berkata Kalau begitu gadaikan anak-anak kalian Mereka berkata Bagaimana kami menggadaikan anak-anak kami Nantinya salah seorang dari mereka akan dihina Dan dikatakan Mereka telah digadaikan dengan satu atau dua wasak Itu adalah celaan bagi kami Namun kami akan menggadaikan kamu dengan lamah Sufyan berkata Maksud lamah adalah senjata Maka Maslamah berjanji kepadanya untuk menemuinya Lalu mereka membunuhnya Kemudian mereka temui Nabi s.a.w. Lalu mereka kabarkan kejadiannya Menurut Ijma'ulama sahih Kitab Gadai Bagaimana menggadaikan kendaraan tunggangan dan hewan perah Sohih Bukhari 2328 2328 Haddathana abu nuhayman Haddathana zakariyahu An amir An abu hurairah Radhiya Lahu An abu 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 Menurut Ijma'ulama Sahih. Kitab Gadai Bab menggadaikan kendaraan tunggangan dan hewan perah. Sahihun al-Bukhariya 2329 Hadathana Muhammadu bin Muqatilin Akhbarna al-Hillahi Akhbarna Zakaria'u An-Sya'bi An-Abi Hurairata Radhiya'allahu An-Hu Kala Kala Rasulullah Sallallahu Wa'alayhi wasallam ar-rahnu Yurkabu banfaqatuhu Iza kana marahuna Walibna darri Yushrabu banfaqatuhu Iza kana marahuna Wa'ala'l-lazi yarkabu Wa yashrabu Nafakah Sahih Bukhari 2329 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Zakaria dari Ash-Sya'bi Dari Abu Hurairah Rodhiya'allahu Anhu berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Bersabda Hewan Boleh dikendarai Jika digadaikan Dengan pembayaran tertentu Susu hewan Juga boleh diminum Bila digadaikan Dengan pembayaran tertentu Dan terhadap orang Yang mengendarai Dan meminum Susunya Wajib membayar Menurut Ijma'ulama sahih Kitab Gadai Bab gadai Bagi orang-orang Yahudi Dan selainnya Sahih Bukhari 2330 Haddathana Katiba Haddathana Jarirun Anil O'mush An Ibrahim Anil Aswadi An A'ishata Radhiya'allahu Anha Sohih Bukhari Sohih Bukhari Sohih Bukhari 2330 Telah menceritakan kepada kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir Darik Al-A'amash Darik Al-A'amash Dari Ibrahim Dari Al-Aswat Dari Aisyah Radhiya'allahu Anha Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Membeli makanan Dari orang Yahudi Dengan menggadaikan Menjaminkan Baju besi Beliau Menurut Ijma'ulama Sahih Kitab Gadai Bab jika orang yang menggadaikan Penerima gadai dan selainnya berselisih Maka bukti harus diberikan oleh pihak penuduh Sahihun Bukhari 2331 Haddathana Khalad Ibn Yuhya Haddathana Nafi Ibn Umar Ibn 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 Sohih Bukhari 2331 Telah Menceritakan Kepada kami Khalad Bin Yahya Telah Menceritakan Kepada kami Nafi Bin Umar Dari Ibn Abi Mulaikah Berkata Aku Menulis Surat Kepada Ibn Abbas Lalu Dia Membalasnya Dengan Menjelaskan Bahwa Nabi s.a.w. telah menetapkan bahwa sumpah wajib bagi siapa yang tertuduh. Menurut Ijma'ulama Sahih Kitab Gadai Bab jika orang yang menggadaikan, penerima gadai dan selainnya berselisih maka bukti harus diberikan oleh pihak penuduh. S.a.w. telah menurut 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 Ijma'ulama Sahih. S.a.w. telah menurut